assalamualaikum sahabat penjahit semua terima kasih udah klik video ini kali ini kita akan membuat pola gaun pesta anak-anak umur 3-4 tahun jangan lupa di subscribe like pertama kita garis lurus dulu kita turunkan 3 cm untuk bahu bagian bawah setelah itu kita turunkan lagi 10 cm untuk garis keruk langan atau lingkar dada untuk turun pinggang kita turunkan 23 cm dari garis bahu bagian atas langsung kita gabungkan titiknya kita tandai ukuran bahu 40 cm 14 cm masuk jahitan untuk buka leher 6 cm ke samping 6,5 cm untuk ke bawah untuk bagian bagian badan 16 cm ditambah 1 cm badan depan lebih besar dari badan belakang ya untuk pinggang 15 cm ditambah 1,5 cm tambah 1,5 cm untuk kopnat ditambah lagi 1 cm biar lebih besar bagian depan daripada bagian belakangnya kita hubungkan titiknya untuk kemiringan garis keruk lengan kita masuk 6 cm dari pinggir keruk lengan 6 cm sekarang langsung kita bulatkan untuk bahu bagian atas kita motongnya di luar garis dengan pasti garisnya untuk kopnat kita masuk 8 cm dari tengah untuk kopnat kita masuk 8 cm dari tengah yang sudah kita tambah tadi itu garis resleting belakang kita naik 2 cm kita naik 2 cm kita samain bahunya sama yang di depan tadi untuk geruk lengan kita keluarin sekitar 1 cm keluar daripada bagian depan tadi ya untuk geruk lengan kita keluarin sekitar 1 cm keluar daripada bagian depan tadi ya untuk bahu kopnat bagian belakang kita naik daripada bagian depan sekitar 2 cm sekitar 2 cm ya lebih tinggi bagian belakangnya untuk bahu kopnatnya kita tinggal copy paste aja buat sahabat semua yang sudah nyaksin video ini jangan lupa subscribe like juga komen ya terima kasih sekarang kita ambil bagian bawahnya kainnya kita lipat dua dulu setelah itu kita lipat lagi kita tandain 10 cm turun ke bawah bikin seperti lingkaran untuk bagian pinggang kalau panjang ke bawahnya teman-teman tinggal ukur berapa dalam baju anaknya kita bikinnya lingkaran penuh satu lingkaran penuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita belah untuk bagian resleting belakang atau belah belakangnya sekarang tinggal kita copy aja untuk bagian organzanya kita panjangin 5 cm daripada bagian yang di lu dalam kita tambah ukurannya 5 cm selamat menikmati kita belah juga untuk bagian resletingnya tuh ya saya ambil satu lagi organzanya yang warna merahnya untuk bagian depan lebih pendek organzanya jadi dia lebih panjang bagian belakangnya nanti terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyaksiin video ini jangan lupa dibantu ya channelnya supaya rajin uploadnya sekarang tinggal kita ovalin aja bagian depan sampai ketemu lagi di video berikutnya di part 2 nya ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati